Halo semua apa kabarnya semoga selalu dalam keadaan sehat ya Nah bagi kalian yang duduk di kelas 9 atau di kelas 10 Mungkin video ini dapat bermanfaat bagi kalian ya adik-adik Mengenai kurikulum 2022 apakah tidak ada lagi jurusan IPA, IPS dan bahasa Tonton terus ya adik-adik Menurut Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Residen Teknologi, Kemendikbud Restek Akan menerapkan kurikulum pendidikan baru pada tahun 2022 adik-adik ya Dimana tidak akan diberlakukan lagi program peneminatan atau jurusan pada jenjang SMA Kurikulum 2022 merupakan kurikulum prototipe ya adik-adik ya Jadi kurikulum resmi yang masih digunakan saat ini memang adalah kurikulum 2013 Nah kurikulum prototipe ini bersifat opsional ya Nah apa sih bedanya adik-adik? Ternyata pada kurikulum prototipe 2022 nanti Siswa kelas 11 dan 12 Diperbolehkan untuk memilih yang meramu sendiri kombinasi mata pelajaran sesuai dengan minat kalian Jadi kurikulum ini memberi kesempatan pada siswa untuk menekuni minatnya secara lebih fleksibel Sesuai nanti dengan mau apa sih di perguruan tinggi Menjadi dokter kah, insinyur kah, atau sebagainya ya adik-adik Nah contohnya seperti ini Kalau kalian ingin menjadi insinyur Kalian boleh mengambil mata pelajaran nih Matematika lanjutan, fisika lanjutan Tanpa memilih biologi Nah ini juga boleh dikombinasikan dengan mata pelajaran IPS Bahasa dan kecakapan hidup yang sejalan dengan rencana karir kalian Jadi sesuai tadi kalau kalian ingin menjadi insinyur Nah misalnya kalian ingin menjadi dokter Kalian bisa memilih nih mata pelajaran tambahannya Seperti biologi, kimia, sosiologi, dan lainnya Jadi berbeda memang ya adik-adik Tidak lagi IPA dan IPS Nah tapi ingat tadi mata pelajaran tambahannya Nah yang wajibnya apa? Di sana ada pendidikan agama dan budi pekerti Pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, seni musik Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan Serta sejarah itu adalah wajib Nah adik-adik itu tadi informasi terbaru mengenai kurikulum prototype di 2022 Di mana kalian tidak lagi akan memilih jurusan IPA, IPS atau bahasa Nah kalian harus mempersiapkan diri kalian Kalian sudah mulai meyakinkan diri Kalian nanti mau memilih apa, karir apa yang akan kalian tukuni Insinyur, dokter, atau menjadi seorang akuntan Sehingga ketika kalian ada di kelas 11 Kalian tidak bingung mau memilih mata pelajaran tambahannya tadi apa ya adik-adik Sampai ketemu pada video berikutnya adik-adik Tetap jaga kesehatan, tetap semangat Salam